Kita untuk Jepara ini ditetapkan macan kurung dan barian sebagai wisata budaya tak benda yang ada di Kabupaten Jepara Dan kita ya tinggal menunggu bagaimana hasil keputusan ini ya dalam bentuk surat ini kapan mau ditetapkan kita tinggal menunggu yang dari pusat ini Terima kasih telah menonton Untuk tahun 2024 ini kan hasil dari sidang penetapan WPTB tapi memang keputusannya belum muncul Sedangnya itu kan tanggal 22 Agustus bahwa memang kita untuk Jepara ini ditetapkan macan kurung dan barian sebagai wisata budaya tak benda yang ada di Kabupaten Jepara Dan kita ya tinggal menunggu bagaimana hasil keputusan ini ya dalam bentuk surat ini kapan mau ditetapkan kita tinggal menunggu yang dari pusat ini Pak langkah kedepan untuk macan kurung ini kan sudah ditetapkan menjadi WPTB Langkah kedepan dari PNK akan seperti apa Pak untuk pengembangan macan kurung? Untuk pengembangan macan kurung sebagai hasil pertemuan kita dengan biayasan gerus separa ini Dan juga koordinasi kita dengan dawul dari PNK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! peraturan bupati karena ini sedang dikaji dan ini juga dideklarasikan bareng supaya semua dinas instansi bisa mempunyai ornamen di kantor yang masing-masing berupa macan kurung dan gebyok ini semoga khas ciri khas Jepara mengenai macan kurung karena macan kurung ini asli memang buatan Jepara dan juga gebyok karena yang gecok gebyok ini kan ukiran-ukirannya itu bisa menunjukkan Jepara juga ini semoga bisa semakin mengangkat identitas Jepara di tingkat nasional harapannya itu bisa terrealisasi kapan Pak untuk pelaksanaan macan kurung di setiap OPD itu untuk deklarasi segera kita laksanakan dalam waktu dekat besok kita itu bareng-bareng akan berbicara sama untuk mendeklarasikan kegiatan pembuatan macan kurung ini kemudian untuk perbuknya kita sedang susun diharapkan ya sekitar tahun 2024 nanti karena sudah masuk pada perubahan anggaran 24 ini sudah perencanaan masuk pada 2025 moga-moga sudah mulai tercicil 2026-2027 moga-moga semuanya sudah mempunyai ikon macan kurung di tiap OPD dan kantor-kantor swasta dan juga ornamen ukir berubah gebiok ini juga sudah bisa terpasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati